kita mas ini untuk bateri yang pertemuan 12 ya teman-teman mana ya ini ini bentar ya mana ya bentar ya kali ini kita membahas di rapat umum pemegang saham rapat umum pemegang saham itu rapat umum pemegang saham itu aduh ya aduh ya kasih ulang lagi rapat umum pemegang saham itu adalah jujucong nah panggilan disini sojib berarti disini rapatnya jangan cuman hui aja ya jangan cuman hui aja bisa jujucong hei sojib gitu ya pasal udah tau ya pasal nah kalau ayat disini teman-teman bisa pakai hang berarti sibciril sibciril sibcirang gitu ya rapat umum pemegang saham akan diselenggarakan pada setiap bulan januari setelah ini setelah tahun usaha berakhir gitu ya dan rapat disini juga saya berpikirkan diperlukan berarti subjeknya ini ya rapat umum rapat umum sebentar saya ganti rapat umum pemegang saham perusahaan ini subjeknya ya sampai sini subjek rapat umum pemegang saham perusahaan berarti ya rapat disini hesa jujucong hei gitu ya akan dilenggarakan ini adalah predikat ini predikat pada setiap bulan januari nah disini adalah aduh kenapa sih naik ke atas ke gunung gitu ya pada setiap bulan januari setelah tahun usaha berakhir gitu ya nah disini berarti ini adalah keterangan teman-teman harus menerjemahin ya subjek dulu subjeknya sudah tadi ya lalu setelah itu pada setiap bulan januari setelah tahun usaha berakhir dulu merjemen baru sini baru akan diselenggarakan berarti kan pada setiap bulan januari tahun usaha itu namanya saob nyondo ya rabun nah berakhir itu jongnyo kan setelah habis itu ya rabun ya ini ya rabun boleh jongnyo kan berakhir ini kan kata kerja jongnyo hata gitu ya rabun ya jongnyo hata jadi boleh jongnyo hata ditambah nyon hu atau jongnyo aja ditambah hu terserah ya rabun ini boleh seperti ini ya jongnyo hu jadi samnyondo jongnyo hu gitu ya setelah nah baru habis itu ini kan sudah ya rabun ya setelah ini kan sudah diterjemahkan lalu pada setiap bulan januari gitu ya rabun ya pada setiap bulan januari dari bulan januarinya dulu bulan januari dulu baru pada setiap terakhir diselenggarakan baru akan diselenggarakan karena ini rapat rapat itu kan V I ada ya rabun ya nah disini kan tadi kan juju cong ini kan sudah rapat jadi langsung aja diselenggarakan itu pakai hada ditambahkan akan gitu ya nah cuman kan akannya itu bahasa koreanya apa e riyo koshita nah disini kan ada dan berarti e riyo simyo gitu ya rabun dapat diserah juga secara berkala jika diperlukan nah jika diperlukan ini ya rabun boleh diperlukan kan piriyo hada gitu kan piriyo hada lalu jika apa ya jadi jadi terjemahnya dari belakang dulu jika diperlukan diperlukan itu piriyo hada jikanya itu boleh emion gitu ya bawa-bawa piriyo hamion gitu juga boleh terus saya juga pernah ngasih tahu ada piriyo alkyongu boleh atau kadang-kadang ada juga diperlukannya itu pakai bahasa hanjanya piriyo jikanya itu bisa disamakan dengan ketika kadang-kadang bisa juga piriyo gitu ya secara berkala itu jugi choguru nah baru diselenggarakan itu berarti e swita ya kan kita nah diselenggarakannya apa berarti kan habis itu terjemahannya diselenggarakan dulu baru dapat gitu ya lalu pimpin ini ya rapat umum dipimpin oleh direktur kewakilan dengan keputusan dewan direksi jadi rapat umumnya dulu nomor 1 diterjemahkan lalu dewan direksi lewan direksi itu isahwe keputusan itu kiore dengan itu boleh pakai euro direktur perwakilan itu depio isah jadi rapat umum dipimpin itu judo hadah pimpin itu judo hadah olehnya boleh e i he atau teman-teman juga boleh bilang gini rapat umumnya dijadikan sebagai topik ya jadi juju 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 misalnya ya ini dewan direksi dengan keputusan direktur perwakilan nah langsung aja pakainya iga judo handah itu juga bisa diharapun ya jadi gak usah pakai e judo judo tinta jadi kalau mau pakai yang pasif itu jadi judo tinta tapi ininya e e h tapi kalau gak mau gak pakai olehnya langsung aja pakai iga judo handah malah yang lebih umum itu yang ini ya yang kedua serang direktur yang ditujuk dan keputusan harus memimpin rapat berarti disini seorang direktur tadi sudah ya direktur itu kan isah gitu kan ya oton berarti oton isah kah tapi yang ditunjuk ya rapun berarti yang ditunjuk berarti apa ya rapun yang ditunjuk itu ditunjuk itu inyong berarti berarti yang apa en ni ya direktur nah dengan keputusan tadi ada ya dengan keputusan sudah ya sampai sini berarti teman-teman terjemahin yaitu dari seorang direktur yang ditunjuk keputusan dari sampai sini ya rapun ini subjeknya berarti dewan direksi dulu nomor 1 keputusan nomor 2 dengan nomor 3 ditunjuk nomor 4 yang nomor 5 seorang direktur nomor 6 harus memimpin rapat berarti rapat apa tadi Juju Chong Hei disini rapatnya bukan rapat Hei aja berarti yang lagi dia mauin kan rapat pemegang saham jadi harus pakai Juju Chong Hei harus memimpin berarti apa ya rapun Jutong Hatta kata dasar doang ya rapun saya pakainya harusnya berarti Aoyah Hatta gitu ya ya rapun ayat 18 tau ya ketua rapat itu Eijang kan Juju Juju Chong Hei Eijang oke rapunnya Eijang disini Cui Eijang Eijang disini mesti rapat jadi pimpinan rapat ketua rapat umumun saham adalah disini subjek ini subjek udah ya rapunnya ketua rapat umumun saham udah pastikan udah ini ya adalah Direktur Prokilan berarti Direktur Prokilan dulu baru adalah jadi Direktur Prokilan dulu baru adalah Direktur Prokilan tadi udah diatas ya lalu eee eee berhalangan itu juga ada ya rapun nanti ya rapun ya kayak gitu ya hai hai nah jika direktur disini jika direktur pengakhiran berhalangan berarti disini subjeknya teman-teman terjemahin dulu nomor 1 berarti direktur pengakhiran jika berhalangan aware yuk 5 i well e o o o Menurut saya. selamat menikmati jikanya boleh ya Rabunia jikanya disini boleh pakai Riel Kiong boleh Mion tapi Mion itu udah sangat apa ya Rabunia Liesan Ski boleh juga pakai Si tapi kalau pakai Si adanya nggak usah dipakai ya berarti berhalangan makanya nggak usah direktur lain harus ditunjuk berarti darun gitu ya lainnya harus ditunjuk tadi ditunjuk apa ya Rabunia Imyung Hatah Imyung Hatah Imyung Hatah ada harusnya berarti bagaimana ya Rabunia jika seluruh direktur lainnya berhalangan berarti seluruh ini modern ishaka berhalangan makanya orang yang terpilih disini berarti sebentar ya sonjong beda sonjong beda jadi orang yang terpilih ini terpilih ini dulu orang yang terpilih sonjong beda sonjong beda diantara pemegang saham yang hadir berarti orang yang terpilih diantara pemegang saham yang hadir koma ini memimpin rapat berarti ya Rabun ini subjeknya sampai segini orang yang terpilih diantara pemegang saham yang hadir gitu ya hadirnya apa ya Rabun samsok hata yangnya apa union pemegang saham apa Jujung diantara ini Gane gitu ya pemimpin rapat grafi tadi apa rapatnya apa pemimpinnya tadi udah ya oke coba diterjemahkan ya saya sudah bantu kasih urutan dan kosa katanya oke semoga membantu hamidah selamat menikmati